Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai semuanya Pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi materi bimbingan dan konseling Tentang kesehatan mental Kenapa mempelajari tentang kesehatan mental itu penting? Karena kesehatan mental sendiri dapat mengganggu bahkan menghambat aktivitas kita sehari-hari Mempelajari kesehatan mental sebenarnya bukan hal yang buruk loh Dari mempelajari kesehatan mental dapat untuk kita mencegah terserang gangguan mental Itulah mengapa pentingnya mempelajari tentang kesehatan mental Bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk mengingatkan orang lain betapa pentingnya kesehatan mental bagi kita manusia Sebelum kita masuk lebih jauh ke materi mengenai kesehatan mental Kita harus mengetahui dulu nih apa itu sih kesehatan mental Kesehatan mental adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa Kesehatan jiwa terdiri dari beberapa jenis kondisi Secara umum dikategorikan dalam kondisi sehat, gangguan kecemasan, stres, dan depresi Apa faktor yang dapat menyebabkan gangguan mental? Yang pertama yaitu faktor biologis Yang kedua faktor psikologis Yang ketiga faktor sosial Apa saja gejala awal gangguan mental? Gejala awal gangguan mental yaitu berupa Karena perubahan suasana hati Karena penurunan fungsi dalam berbagai lingkup Karena sensitivitas tinggi terhadap stimulasi pada pancai indera Karena kehilangan motivasi Karena kesulitan berkonsentrasi Karena keyakinan berlebihan tentang kekuatan dalam dirinya Karena perubahan waktu tidur atau napsu makan Karena kecurigaan berlebihan terhadap orang lain Dan karena penarikan diri dari lingkungan sosial Bagaimana cara kita mengelola kesehatan mental? Setiap orang layak memperoleh kesehatan mental yang baik ya Kesehatan mental adalah keseimbangan Diperlukan kemampuan mengelola stres dan meraih potensi Stres itu wajar Tetapi kebanyakan stres dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan Jadi bagaimana cara kita mengelola kesehatan mental? Yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi Istirahat yang cukup Hadapi masalah Dan olahraga ya Sekian materi dari saya Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf Semoga dapat bermanfaat ya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum